selamat datang kembali ke channel zona forex dan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily kalau kita perhatikan pergerakan XAU USD khususnya di hari Rabu terjadi pembentukan candleberries yang memiliki ekor panjang dari atas ke bawah dan ditutup di candleberries di bawah daripada open ini merupakan pergerakan dimana candle di posisi hari kemarin ya hari Rabu tidak mampu breakout di atas strong high daily ataupun di strong low daily jadi secara pergerakan masih di dalam area range dan masih berada dalam area konsolidasi kita update dulu di posisi saat ini strong high dailynya itu ada di 2337.38 kemudian strong low daily ada di posisi 2311.81 dan di posisi lebih bawah disini menjadikan area liquidity saat ini menurut saya potensinya masih kuat untuk bergerak bearish ya tapi tidak menutup kemungkinan area bullish untuk koreksi menuju area imbalance 50% ini masih bisa terjadi meskipun dari pergerakan sebelumnya ya di candleberries ini belum mampu mempertahankan breakout close di atas daripada candle sebelumnya yaitu di 2327.24 market masih berada dalam area range dan hari ini besar kemungkinan pasti akan terjadi volatil yang cukup besar karena nanti malam juga akan ada release mengenai GDP Amerika ya apakah menunjukkan hasil aktualnya yang lebih tinggi dibandingkan forecast atau memiliki penurunan angka di bawah forecast intinya seperti itu jadi memungkinkan ketika nanti malam GDP Amerika lebih tinggi di atas daripada forecast maka indeks dolarnya akan terjadi penguatan tapi kalau angkanya melemah ya di bawah forecast atau sesuai dengan forecast karena saya tadi lihat angkanya lebih rendah ya jadi berdampak negatif terhadap indeks dolar ya tentunya pasti ada dukungan terjadi kenaikan untuk XOUSD itu sendiri jadi secara keseluruhan kalau kita perhatikan urutan daripada candle sebelumnya bearish engulfing kemudian ada bullish pin bar ya yang memiliki ekor panjang dari atas dan ini juga masih berada dalam zona continuation bearishnya tapi posisi di candle hari Rabu disini tidak mampu breakout close di bawah 2291.46 jadi padangan saya menurut saya berpotensi akan melikuditi di level yang lebih tinggi yaitu di 2337.38 gambarannya seperti itu oke sekarang kita akan coba cek dulu di time frame 4 jam kita lihat oke di time frame 4 jam terjadi pergerakan yang berkonsolidasi ya di posisi hari Rabu kemarin dimana area sempat terjadi break ya tapi tidak mampu mempertahankan di atas daripada level 2332.21 hanya sebatas false break ya dan kemudian membentuk candle spanning top dia ditutup di candle bearish tapi saya melihatnya karena pergerakannya yang di dalam area range kembali belum mampu break close di atas daripada level 2332.21 ya menurut saya potensinya masih di dalam area konsolidasi masih memungkinkan untuk membentuk wave C karena disini sudah saya sampaikan kemarin ada pembeluang dimana membentuk wave A, B, C, correction wave ya insya Allah dia akan kembali lagi bergerak beris itu gambarannya jadi secara keseluruhan yang bisa saya deteksi disini di time frame 4 jam masih konsolidasi belum ada perubahan dan nanti kita akan lihat untuk hari ini ya di time frame yang lebih kecil atau pergerakan di sesi Asia ataupun sesi Eropa hari ini apakah mampu berhasil break close di atas daripada area 2332.21 atau akan menunjukkan penurunan break di bawah 2309.56 itu menjadikan sebuah pemantuan untuk hari ini dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa sekarang kita akan cek dulu di time frame 1 jam ya kalau kita lihat skenario kita kemarin tentunya wilayah area 2339.77 menjadikan zona pantau tapi ya market hanya sebatas naik di level 2337.38 dan kembali lagi turun di posisi ini kita hapus dulu tentunya di zona pantau ini karena sudah ada respon dari pergerakan di hari Rabu kemarin ini kita hapus dulu ini menjadikan false break ya di time frame 1 jam juga sama jadi ini masih menjadikan area konsolidasi jadi karena posisi candle sebelumnya kan input apa inset bar ya tapi disini sudah terjadi break yang membentuk height baru maka saya jadikan ini menjadikan zona konsolidasi saat ini bergerak di area range antara 2332.21 sampai dengan 2309.56 dan secara keseluruhan kalau kita hitung range dari bawah sampai dengan atas berada dalam zona area 25 dolar per troy ounce untuk bergerak naik turun di area tersebut jadi sama strateginya jadi ada perubahan dari posisi kemarin tinggal kita lihat apakah candle nantinya di session Asia ataupun Eropa betul-betul volatile atau tidaknya berhasil break di bawah area 2311.81 atau berhasil break out close di atas 2332.21 kalau masih break outnya candle-nya kecil-kecil menurut saya itu akan rawan terjadi false break tapi kalau pembentukan candle break outnya adalah impulsive bullish impulsive bullish itu seperti ini minimal ya panjang, besar close di atas level tersebut maka membeli keceruan dia akan bergerak naik jadi zona pantau berikutnya di 50% ya disini peluang untuk kita bisa jadikan zona sell ketika ada pembentukan bearish engulfing bearish pinbar ataupun 3 inside down di area sini tapi kalau selama disini belum ada ya jangan entry dulu dia bisa bergerak bergerak lebih tinggi lagi di atas area 50% artinya saya akan menunjukkan sorry maksud saya saya akan menunggu dan melihat ya wet and see lagi dari progres pergerakan ini ya kalau masih di dalam area range ya tentunya saya masih akan manto dulu sampai nantinya ada break area dan petunjuk nantinya di sesi Asia ataupun sesi Eropa jadi sementara ini saya akan lihat dulu perkembangan dari pergerakan Asia dan Eropa untuk SAUSD hari ini oke jadi ini aja yang bisa saya sampaikan ya untuk analis hari ini dan tentunya nanti kita akan bahas kembali di review sore perkembangan daripada SAUSD dan saya akan membahas juga jadwal news yang akan rilis malam ini oke gitu aja anda bisa cocokkan ya dengan trading plan masing-masing kalau memang sesuai bisa diikutin kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dan yang sudah membagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama jangan lupa subscribe like, komen dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex thank you buat semuanya salam sehat salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh now come back to my channel Zona Forex